Pemirsa mantan kepala desa di Kabupaten Bandung ditangkap saat reskrim Floresta Bandung lantaran menggelapkan uang dana desa sebanyak 800 juta. Perbuatan itu dilakukan saat menjabat pada periode 2017 hingga 2018 sebelum tertangkap mantan KD ini sempat kabur selama satu tahun setengah. Seorang mantan kepala desa Cihawuk, Kecematan Kertasari berinisial AAS ditangkap unit tindak pidana korupsi saat reskrim Floresta Bandung. Tersangka AAS diduga telah melakukan korupsi dana desa senilai 800 juta lebih saat dirinya menjabat. Dalam kegiatan press release, petugas Floresta Bandung membawa berkas barang bukti tindakan korupsi sang mantan KD sebanyak satu kontainer. Menurut Kapolresta Bandung Kombeskus Waroibowo, dalam melakukan korupsinya mantan KD ini menggelapkan pajak, membangun jembatan serta jalan tidak sesuai speknya. Sehingga saat dilakukan penyelidikan terungkap AAS terbukti melakukan korupsi senilai 800 juta rupiah dan digunakan pelaku untuk keperluan pribadi. DPU mantan Kepala Desa yang melakukan dugaan melakukan tindakan korupsi. Ada pun tersangka, ini inisialnya AAS, beliau adalah mantan Kepala Desa Cihawuk, kecamatan Kertasari Kabupaten Bandung. Nah, dilakukan sejak tahun 2016 sampai 2018. Berawal daripada laporan masyarakat, adanya kegiatan-kegiatan pengerjaan fisik yang tidak sesuai spek, kemudian baru sebentar dibangun sudah rusak, dan lain sebagainya. Sehingga berdasarkan informasi dari warga masyarakat tersebut, Polres Kabupaten Bandung, Polres Kabupaten Bandung melaksanakan kegiatan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan cukup mengelucut, kita bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung, pihak inspektorat khususnya, untuk melaksanakan kegiatan audit. Dari audit, pembayaran pajak, kemudian pekerjaan fisik, dan kegiatan-kegiatan lain, yang mana negara mengalami kerugian senilai 800 juta 38.600 rupiah. Sebelum kabur, tersangka AS sempat mencalonkan diri kembali sebagai kades di desa Cihawuk. Namun karena tidak terpilih, kemudian AS melarikan diri keluar Pulau Jawa. Saat tertangkap, status tersangka AS buron selama satu tahun setengah. Atas perbuatannya, AS diancam pasal tindak pidana korupsi dengan ancaman kurungan penjara maksimal 20 tahun.